Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Frendy Purangselo oke kawan di video kali ini saya akan membahas tentang atak super yang nantinya tidak akan busuk sebelum ditanam nah ini nanti waktu penanaman atak yang seperti ini yang sudah jatuh dengan sendirinya seperti ini untuk percontohannya ini purangnya sudah asli durman ya kawan seperti ini sudah asli durman nah katanya kan sudah jatuh dengan sendirinya seperti ini ini nanti untuk pertumbuhannya akan lebih maksimal nah untuk pemilihan bibit dari kata hati-hati kalau ini kata dari asli ngerayun insyaallah kata yang asli dari ngerayun nanti kalau ditanam akan tumbuh dengan sempurna dan tidak akan busuk nah untuk kalian semua yang sudah menonton video saya jangan lupa klik tombol subscribe yang sudah subscribe saya doakan lancar rezekinya diberi kemudahan dan pastinya akan sukses bersama porang karena porang karena porang ini untuk bahan ekspor nah untuk kuotanya itu tidak terbatas terbatas nah untuk pemesanan bibit nanti bisa hubungi nomor saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi nah untuk kalian semua saya ulangi hati-hati untuk pemilihan bibit karena bibit yang berkualitas bibit yang sudah jatuh dengan sendirinya atau porang yang sudah durman oke saya beri contoh ya ini kalau belum jatuh dengan sendirinya ini tidak saya ambil nah kalau yang sudah jatuh dengan sendirinya itu baru saya ambil nah untuk percontohannya seperti ini kawan nih ini juga sudah jatuh dengan sendirinya seperti ini ini sudah mulai durman semua nah seperti ini ini jangan diambil walaupun porangnya sudah roboh tapi jangan diambil nah ini kan sudah jatuh dengan sendirinya ini bisa kita ambil bisa kita ambil ya terus kita masukkan ke dalam plastik seperti ini ini bibit porang yang berkualitas semua seperti ini ini sudah jatuh jatuh dengan sendirinya kawan ini sudah jatuh dengan sendirinya jadi tidak di kita paksakan untuk pemaninannya seperti ini kan belum jatuh ini jangan diambil seperti ini ini sudah jatuh jatuh semua kawan seperti ini ini sudah jatuh dengan sendirinya seperti ini ini kan belum jatuh ini ini jangan kita ambil ini untuk perjontohannya ini ini kan sudah copot dengan batangnya ini sudah copot dengan sendirinya kawan melalui alam ini kita pungut saja coba kita pungut ya seperti ini kita pungut kita pungut nah seperti ini kita masukkan ke dalam plastik bibit yang super super duper ini juga ada lagi kawan banyak ini ini tadi belum ada 3 jam saya kumpulkan dan sudah mendapat 3 plastik satu plastik ini biasanya ada sekitar 10 kilo seplastik ini bibitnya super super ini seperti ini ini yang satu ini yang satu ini bibitnya super semua oke kawan untuk sementara gitu saja ya untuk video ini lah jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis dan intinya kalau kalian subscribe nanti saya akan membahas video-video berikutnya tentang porang yang nantinya bisa mengembangkan minat kalian atau menambah wawasan kalian tentang porang yang nantinya kalian bisa lebih sukses daripada petani-petani yang lainnya cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses petani porang Indonesia mantap selamat menikmati